Pendekar Guntur Jilid 35. Setelah berkata begitu, ia menepuk tangannya. Dari balik batang pohon melompat keluar tiga orang lama lainnya. Sama seperti lama yang seorang itu, ketiga lama itu juga tampaknya merupakan lama asing, dengan metu yang kebiruan, hidung mancung dan sikapnya yang sangat tangkuh memandang Kuang Tan dengan sorot metu yang sangat tajam. Kuang Tan mengawasi mereka, diam hatinya tercekat dan mengeluh. Pemuda ini segera mengetahui ketiga lama itu juga tentunya lama yang lihai dan berkepandaian tinggi seperti lama asing yang seorang itu. Jika hanya menghadapi lama itu seorang tentu Kuang Tan tidak juri, tapi jika memang keempat lama itu maju sekaligus ini tentu merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh Kuang Tan, karena kemungkinan besar ia sulit menghadapi mereka berempat, karena kepandaian mereka tidak rendah. Lama yang seorang itu telah berkata lagi, hem, seperti telah ku katakan bahwa aku akan memberitahukan. Kepadamu, siapa adanya aku ini, aku adalah lama dari Persia, yang hendak membekuk kau dan akan diserahkan kepada Kaisar, Kaisar Cugoan Chiang, Raja Agung dari kerajaan ini, di daratan Tionggoan. Sambil berkata begitu, ia mendengus beberapa kali, memperlihatkan sikap yang angkuh sekali, baru kemudian dia meneruskan perkataannya, Hem, engkau telah menimbulkan kekacauan di kota reja dan juga telah membunuh seorang keponakan Kaisar, membinasakan banyak sekali Kim Iewiye dan Gielinkun. Karena itu, engkau harus kami tangkap hidup-hidup, agar Kaisar Cugoan Chiang bisa mengadilimu, agar kelah Kaisar, yang menjatuhi hukuman buat kau tanda seru sambil berkata begitu, lama ini mengibaskan tangannya. Kuang Tan merasakan angin kibasan tangan lama itu perlahan sekali menyambar dirinya, hal itu membuktikan bahwa lama ini memergunakan lagi ilmunya yang aneh itu, yaitu tenaga menghantamnya yang perlahan namun akhirnya pasti menjadi lebih kuat, datang menerjang secara bergelombang. Karena waktu di penginapan Kuang Tan pernah menghadapi lama ini dengan ilmunya yang luar biasa seperti itu, maka Kuang Tan tidak mau membuang waktu lagi, segera ia menghantam dengan mempergunakan pukulan gunturnya. Kuat sekali dan menghantamnya, dengan mengerahkan delapan bagian tenaga dalamnya. Angin yang panas dan dasyat menerjang lama itu, tapi kali ini lama asing itu tidak menyingkir berbeda seperti ketika di rumah penginapan. Tampaknya diajari dan tidak gentar menghadapi pukulan guntur Kuang Tan lagi, segera ia menarik pulang. Tangannya tiga orang lama lainnya maju selangkah mengulurkan tangan mereka. Tenaga pukulan Kuang Tan seperti batu yang lenyap ke dasar lautan, lenyap begitu saja, tidak dapat terus menyambar kepada lama itu. Hal ini disebabkan ilmu yang aneh dari ketiga lama itu, dengan memergunakan ilmu yang tidak diketahui oleh Kuang Tan. Entah ilmu apa mereka telah berhasil membendung tenaga pukulan guntur Kuang Tan, sampai pukulan itu tidak dapat menerjang terus, itulah kera memunahkan pukulan yang aneh sekali. Kuang Tan kaget juga, ia segera mengulangi lagi pukulannya. Namun sama seperti tadi, kembali ia memukul hampa belaka, karena tenaga pukulannya tidak bisa menyambar terus mendekati lama itu. Lama itu sebaliknya, setelah ketiga orang kawannya membantuinya, seperti melindungi dirinya dengan tenaga gabungan ketiga lama itu dan ilmunya yang aneh, dia mengibaskan tangannya. Kuang Tan merasakan sambaran angin yang halus, namun angin itu berubah menjadi kuat, datang lagi gelombang angin terjangannya yang jauh lebih kuat. Begitulah seterusnya, semakin lama jadi semakin kuat. Kuang Tan tidak membuang waktu lagi, ia memutar tubuhnya, dia mengempos sinkangnya, dia teringat kepada tiga jurus sinkang yang diturunkan Tio Sam Hang. Kepadanya itulah Kera berlatih ilmu sinkang murni dari Butong Pei. Dan Kuang Tan memang telah melatihnya, telah menguasainya cuma saja selama ini dia tidak pernah mempergunakannya sekarang dikala ia menghadapi lawan. Yang tangguh ini, ia segera mempergunakannya ia memakai jurus yang pertama, yang bernama daun kering dihembus angin. Nama yang sederhana dari jurus sinkang yang dikerahkan pada kedua telapak tangannya, ternyata memiliki daya gempur yang luar biasa dasyatnya. Lama itu jadi kaget diserang seperti itu oleh Kuang Tan, ia sampai berseru perlahan, dan cepat-cepat mengempos lebih kuat tenaga dalamnya. Di waktu itu, ketiga lama lainnya telah menerjang maju serintah untuk mengepung Kuang Tan dengan gabungan tenaga mereka. Dengan kerjasama seperti itu, yang merupakan suatu kerjasama yang memang terlatih baik dan kompak, membuat Kuang Tan tidak mudah menghadapi keempat lama ini. Terlebih lagi memang mereka memiliki kepandayan yang aneh, ilmu silat yang belum pernah dilihat Kuang Tan, dengan begitu membuatnya jadi tidak bisa cepat-cepat mengambil keputusan dalam menghadapi setiap jurus dan serangan lawannya. Kuang Tan menarik pulang tenaganya waktu ketiga lama berusaha menggempurnya dengan gabungan tenaga mereka, Kuang Tan kemudian juga mundur selangkah. Lama yang seorang itu berhasil diselamatkan ketiga kawannya, malah ia segera menyerang dengan hebat, sepasang tangannya menderu-deru menghantam kepada Kuang Tan. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja Kuang Tan tidak mau berlaku ayal. Ia tahu, keempat pendeta ini bukan lawan ringan, dan ia harus dapat menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Di samping itu juga ia langsung mengeluarkan ilmu simpanannya, dengan mengkombinasikan, pukulan guntur dan sinkang yang diwarisi Tio Sam Hong, tubuh Kuang Tan berubah seperti juga sesosok bayangan yang berkelebat ke sana kemari. Cepat luar biasa gerakan Kuang Tan, maka biarpun dikeroyok berempat oleh lama tersebut, tetap saja ia tidak terdesak, malah ia pun selalu dapat balas menyerang kepada lawannya itu. Apa yang dilakukannya merupakan care yang terbaik, karena biar kepandayan keempat lama itu tinggi dan mereka mengeroyok dengan serentak, namun kenyataannya mereka tidak berbuat banyak terhadap diri pemuda ini. Sampai 50 jurus lebih, keempat lama itu tetap saja tidak berhasil untuk merobohkan Kuang Tan, sedangkan buat mendesak pemuda itu saja mereka tidak sanggup. Perlahan-lahan pertempuran itu berubah seperti juga pertaruhan mempertaruhkan jiwa, karena kedua pihak semakin hebat menyerang dan mengeluarkan ilmu andalan mereka. Juga tubuh mereka berkelebat menyerupai bayangan belaka. Bagi manusia biasa, tentu tidak bisa melihat dengan jelas mana Kuang Tan dan mana keempat lama itu, karena mereka bagaikan telah bergulung menjadi satu dan merupakan gumpalan belaka. Ketujuh orang gadis itu telah memandang dengan matah, terbeliak lebar, karena tidak disangkanya bahwa Kuang Tan memiliki kepandayan yang demikian tinggi. Mereka membayangkan, jika tadi Kuang Tan mengeluarkan kepandayannya seperti saat ini, niscaya mereka sudah tidak dapat bernapas lagi. Sedangkan kepandayan keempat lama itu pun sangat tinggi, membuat ketujuh gadis itu berpikir bahwa kepandayannya sesungguhnya memang belum berarti apa, dan harus berlatih diri 10 atau 20 tahun lagi, buat memperoleh kepandayan setinggi itu. Karena itu, ketujuh gadis tersebut memandang takjub dan kagum pada pertempuran yang tengah berlangsung. Di waktu itu, Kuang Tan merasakan tekanan tenaga dari keempat lama tersebut semakin lama jadi semakin kuat dan gelanggang pertempuran semakin sempit, karena keempat lama itu selalu menyerang dengan memperpendek jarak pemisah mereka, sehingga Kuang Tan jadi terdesak juga pada akhirnya, karena gerakannya semakin sempit juga, membuatnya tidak leluasa buat menggerakan sepasang tangan dan kakinya. Keempat lama itu telah melihat adanya setitik kesempatan, di mana mereka mulai berhasil mendesak Kuang Tan walaupun Kuang Tan belum bisa didesak lebih hebat akan tetapi mereka yakin, Kalau saja mereka memergunakan taktik seperti itu terus, niscaya mereka akan berhasil untuk merubuhkan pemuda itu. Kepandayan yang tinggi mengagumkan dari pemuda itu, malah membuat keempat lama tersebut jadi gusar dan penasaran mereka bermaksud benar merubuhkan Kuang Tan, Karena kalau tidak, jika sepuluh tahun lagi, niscaya Kuang Tan kelak memiliki kepandayan yang berada di atas tingkat kepandayan mereka, mengingat memang usia Kuang Tan yang masih begitu muda. Di kala itu, di antara berkesiuran angin serangan keempat lawannya, Kuang Tan memutar otak, ia berusaha untuk memecahkan kepungan lawannya, ia hendak mencari jalan untuk balik mendesak keempat lama itu atau memukul pecah barisan keempat lama itu. Akhirnya, waktu keempat lama tersebut tengah bermaksud menyerang serentak, Kuang Tan melihat adanya suatu kesempatan yang sangat baik buatnya, ia segera juga menekuk kedua kakinya, berjongkok, kemudian mementangkan kedua tangannya sambil mementak keras tubuhnya berputar cepat sekali. Dari kedua tangan Kuang Tan mengalir hawa yang sepanas api, itulah jurus ilmu pukulan guntur yang kelima, jurus yang hebat sekali, yang dapat menghancurkan dan menghancurkan dan menghanguskan puluhan batang pohon sekaligus jika memang diserang dengan jurus ini. Keempat lama itu kaget, mereka merasakan napas mereka sesak dan panas sekali. Mereka juga merasakan, tenaga gempuran Kuang Tan begitu kuat, dengan demikian, mereka pun mengakui hebatnya ilmu pukulan pemuda ini. Tapi mereka tidak memiliki kesempatan buat menghindarkan diri dari pukulan itu, karenanya, telah membuat mereka memusatkan tenaga dalam untuk menangkis. Waktu itu Kuang Tan tertawa dingin, dia terus juga mengerahkan tenaga dalamnya, terdengar suara benturan yang dasyat, tubuh keempat lama itu terpental, dan kemudian mereka jatuh dengan sepasang kaki hingga di bumi terlebih dulu. Mereka pun memandang dengan muka yang berubah merah padam, kemudian pucat dan lalu berubah merah padam lagi. Tampaknya mereka kaget, kagum dan juga penasaran, karena mereka berempat sekaligus telah berhasil dibikin terpental seperti itu oleh Kuang Tan. Yang mengejutkan lagi mereka justru waktu itu mereka memperoleh kenyataan lengan jubah mereka masing hangus seperti terbakar. Dengan mata mendelik, lama yang seorang itu, yang rupanya jadi pemimpin dari ketiga lama tersebut, telah mengawasi Kuang Tan, malah ia membentak dengan suara yang bengis, Hem, kau benar-benar mencari mampus. Tidak salah lagi memang kata-kata sahabat kami dengan mengandalkan kepandayanmu yang lumayan ini engkau telah jual lagak dan menimbulkan keonaran di dalam kalangan Kango. Sambil berkata begitu, tampak ia memberi isyarat kepada ketiga lama lainnya, dan juga terlihat ia telah menerjang terlebih dulu. Ketiga lama yang lainnya menerima isyarat itu, dalam keadaan masih takjub, mereka segera menerjang maju juga. Gerakan tubuh mereka sama gesitnya. Sedangkan lama pemimpin, bukan hanya menyerang, dari telapak tangannya telah ditaburkan bubuk halus berwarna kuning. Kuang Tan mencium harum semerbak dari bubuk halus itu, ia mengetahui tentunya bubuk halus tersebut semacam racun atau juga obat pulas, untuk membuat ia tidak berdaya. Kuang Tan tertawa di dalam hatinya, sebagai tabib dewa, ia manajari menghadapi segala jenis racun atau obat pulas, karenanya ia merogoh sakunya, malah ia pun segera ingat akan obatnya yang luar biasa, yang bisa melumpuhkan lawan. Karenanya, setelah mengeluarkan obat pemuna racun, mencegah jangan sampai ia keracunan kalau memang bubuk kuning itu adalah racun, segera ia menelannya. Tangannya pun telah merogoh saku bajunya mengeluarkan obatnya yang istimewa, ia mengibaskan tangannya. Mendadak saja keempat lama itu merasakan tubuh mereka lemas tidak bertenaga. Mereka kaget dan heran, juga mengeluh, tubuh mereka segera rubuh terjungkel. Di kala itu, Kuang Tan tidak mau membuang-buang waktu, ia mengetahui bahwa lama-lama yang berkepandayan tinggi seperti itu jika dibiarkan kelak hidup terus dengan kepandayannya yang tinggi, niscaya akan meminta korban yang tidak sedikit. Di samping itu, memang mereka pun terdiri dari orang-orang yang berhati jahat sekali. Maka segera Kuang Tan melompat ke depan, ia bermaksud akan menepuk leher dari lama-lama itu, karena ia ingin memusnahkan kepandayan dari keempat lama itu. Akan tetapi belum lagi ia sempat menepuk leher lama-lama tersebut, tiba berkelebat sesosok tubuh yang dibarengi kata-katanya yang halus, hem, sudah ku katakan, engkau tidak bisa meloloskan diri dariku. Bersamaan dengan kata-kata itu berkesiuran angin yang dingin sekali. Kuang Tan terkejut segera ia mengelak sambil melirik. Hatinya terkesiap. Senjata yang tengah meluncur ke dirinya adalah sebatang seruling, dan tangan yang mencekal senjata itu putih halus sekali, orang yang menyerangnya adalah seorang wanita, dan yang mengejutkan dialah wanita yang bertelanjang bulat itu. Menggedi Kuang Tao memayangkan perempuan yang tidak tahu malu ini selalu saja mengejar dan melibat dirinya. Dengan demikian tentu saja membuat Kuang Tan harus cepat-cepat menyingkirkan diri, karena ia tidak mau memandang lebih lama lagi tubuh yang bertelanjang itu. Hihihi, wanita bertelanjang itu tertawa nyaring di kata serangan serulingnya kena dibelit oleh Kuang Tan. Ya-ya-ya tidak akan membiarkan engkau pergi dari tempat ini, dan ia menyerang lagi. Ya-ya-ya adalah seorang wanita yang mempelajari semacam kepandaian yang sesat, dan untuk mempelajari kepandaiannya itu, ilmu hitam, ia pun selalu harus membuka pakaiannya, untuk dapat menghirup udara lewat pori-pori kulit tubuhnya. Sekarang ia melihat Kuang Tan, hatinya tertarik sekali atas ketampanan pemuda tersebut, terlebih lagi memang ia pun melihat kepandaian Kuang Tan sangat tinggi. Karenanya secara sengaja melibatnya terus, karena ia tidak ingin membiarkan si pemuda berlalu meninggalkan lembah itu. Ia memang seorang wanita yang gemar sekali pemuda tampan, ia pun memang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya, yang memerlukan sari pemuda sebanyak orang. Dengan demikian, jika saja telah genap seratus sari pemuda yang berhasil dihisapnya, niscaya ia bisa memiliki kepandaian yang tinggi sekali dan bisa menyempurnakan ilmu hitamnya. Tentu saja sari pemuda yang dibutuhkannya bukanlah pemuda lemah yang menginginkan justru sari pemuda yang bisa disebut sebagai bibit tunggul. Maka ia jadi tertarik sekali melihat Kuang Tan yang tampan serta gagah itu, karenanya, matian ia bermaksud hendak melibat pemuda itu terus. Sedangkan saat itu, Kuang Tan sendiri muak bukan main, ia berutang kali menyerang Yayaleh, dengan gempuran yang sangat kuat, karena ia bermaksud hendak melepaskan diri. Tapi Yayaleh sama sekali tidak mau mengendurkan libatannya, ia terus juga menyerang Kuang Tan dengan hebat. Dalam keadaan demikian, ketujuh orang gadis yang berbaris berjajar di pinggiran, telah saling pandang satu dengan yang lain, dengan munculnya Yayaleh, maka mereka tidak kebagian. Memang telah menjadi maksud mereka, bahwa mereka ingin menawan Kuang Tan, karena memang mereka bermaksud untuk mempersembahkan Kuang Tan kepada guru mereka. Siapa sangka, di dalam urusan ini terlibat banyak sekali orang-orang yang memiliki kepandaian sangat tinggi. Dengan demikian telah membuat mereka yang berkepandaian sedang-sedang saja, jelas sulit untuk dapat merebut Kuang Tan. Dengan begitu ketujuh wanita itu, yang semuanya masih muda-muda, hanya bisa mengawasi saja jalan pertempuran itu, mereka pun telah berpikir, jika memang Yayaleh dapat dirubuhkan Kuang Tan, mereka bertujuh akan mencoba. Sekali lagi buat mengeroyok Kuang Tan, tapi jika Kuang Tan yang dapat dirubuhkan oleh Yayaleh, maka mereka akan berlalu meninggalkan tempat tersebut. Kuang Tan merasakan betapa bernafsunya Yayaleh menyerang dan melibatnya dengan suatu serangan yang tidak keringan dan tidak boleh dipandang remeh. Tampak Kuang Tan pun mengempos semangatnya. Kepandaian Yayaleh memang tidak lebih tinggi dari lama yang seorang itu, apalagi ketiga lama itu yang memang masih memiliki kepandaian di bawah lama pemimpin mereka. Tapi justru Yayaleh hanya seorang diri saja, tidak seperti lama itu yang berempat memiliki ilmu yang merupakan suatu kerjasama yang kompak. Tengah pertempuran itu berlangsung, tangan Kuang Tan yang kiri merogoh sakunya, karena ia pun bermaksud mempergunakan obat bubuknya, buat merubuhkan Yayaleh sama seperti merubuhkan keempat lama itu. Tapi belum lagi Kuang Tan menarik keluar tangannya dari dalam saku, justru di waktu itu tampak Yayaleh telah bisa menerka apa maksud Kuang Tan. Ia telah tertawa dingin dan berkata dengan sikap mengejek, sambil serulinya menyambar buat menotok pada pundak Kuang Tan. Hem, kau kira dapat merubuhkan aku dengan segala macam obat diustanda seru silahkan mencobanya. Setelah berkata begitu, segera juga ia menyerang semakin hebat. Kuang Tan tak memperdulikan ajakan dari wanita tersebut, ia tetap saja mengibaskan tangannya. Yayaleh tertawa mengikik. Benar saja, ia tidak kerubuh seperti biasanya orang yang terkena obat dius Kuang Tan. Kuang Tan terkejut. Apakah, apakah ia memiliki ilmu pengobatan juga dan menguasai ilmu racun tanda seru pikir Kuang Tan dalam hatinya, sambil beruntun tiga kali menyerang dengan pukulan gunturnya, guna mencegah Yayaleh mendahuluinya menyerang padanya. Di kala itu, Yayaleh setelah tertawa mengikik, tangannya tidak pernah diam, karena terus juga ia menyerang dengan seruling di tangan kanan, sedangkan telapak tangan kirinya juga tidak hentinya menghwantam. Dengan begitu telah membuat Kuang Tan tidak bisa beraya lagi, karena kepandayan dari wanita ini memang tidak berada di bawah kepandayannya. Yayaleh telah berkata dengan suara yang mengejek, Hmm, ayo keluarkan seluruh obat pulasmu, tidak nantinya nona cantikmu ini akan dapat kau rubuhkan dengan care yang rendah seperti itu. Kuang Tan mengeluh juga. Buat merubuhkan wanita ini memang ia bisa melakukannya, tapi tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama, Kuang Tan sudah muak melihat tubuh telanjang bulat seperti itu lebih lama, ia hendak menyudahi pertempuran itu secepat mungkin. Namun apa hendak dibilang, rupanya Yayaleh memang menguasai juga berbagai macam obat bius, sehingga ia tidak terbius karenanya. Kedua orang ini bertempur terus dengan dasyat, semakin lama jadi semakin seru. Di kala itu juga terlihat Yayaleh beberapa kali berusaha untuk menotok dan hampir. Mengenai sasarannya, jika saja Kuang Tan tidak cepat-cepat mengelakkan diri. Rupanya Yayaleh sekarang mengeluarkan seluruh kepandainya, sebab selain serulingnya yang menyambarnya yambar semakin hebat, juga telapak tangan kirinya telah melakukan pukulan dengan dasyat. Kuang Tan sendiri bukannya memiliki kepandain yang lebih rendah dari Yayaleh, hanya saja perhatiannya sering terpecahkan, karena ia tidak mau melihat jelas-jelas tubuh telanjang di depannya, ia sering mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dengan demikian, tentu saja ia tidak bisa bertempur lebih baik dan semestinya. Karena itulah, tampaknya ia terdesak. Akhirnya rupanya Kuang Tan menyadari akan kelemahannya tersebut, walaupun hatinya sudah bimbang, namun ia telah mementang matanya lebar, memperhatikan kedua tangan dari Yayaleh, untuk dapat mengikuti setiap gerakannya dan mengawasi cara menyerangnya. Dengan begitu, Kuang Tan dapat bertempur jauh lebih baik. Dan ia pun akhirnya berhasil juga untuk dapat mengimbangi setiap serangan Yayaleh, tidak terdesak seperti tadi. Setiap kali menyerang dengan kedua tangannya, mempergunakan ilmu pukulan guntur, maka tampak Yayaleh agak terdesak, yang membuatnya tidak bisa bertempur dalam jarak yang dekat, karena ia tidak kuat menahan hawa panas dari angin pukulan tangan Kuang Tan. Terutama sekali tubuhnya yang memang putih halus seperti salju, jelas hal itu membuat ia khawatir akan merubah kehalusan kulit tubuhnya jika terbakar. Tentu akan meninggalkan cacat. Belakangan, Yayaleh juga tidak mau terlalu lama bertempur dengan Kuang Tan, ia merubah kera bertempurnya. Ia mengelahkan diri saja, dari setiap serangan Kuang Tan tanpa membalas menyerang, sambil berkelit ke sana kemari dengan tubuh yang miliuk, tampak ia meniup serulingnya. Suara serulingnya mengalun dengan irama yang melambangkan kejorokan, karena setiap bunyi seruling itu akan menimbulkan rangsangan birahi buat siapa saja, terutama Kuang Tan yang berada paling dekat dengannya. Memang Kuang Tan memiliki luakang yang tinggi, akan tetapi Yayaleh pun memiliki sinkang yang terlatih mahir, karena itu, berat juga buat Kuang Tan menindih perasaannya yang melonjak, terlebih lagi di hadapan Yayaleh sambil meniup serulingnya itu dengan meliukkan tubuhnya, sehingga menambah rangsangan belaka, membuat Kuang Tan benar jadi tersiksa sekali. Sengit dan marah Kuang Tan menyerang dasyat, tapi tetap saja Yayaleh selalu mengelak ke sana kemari dengan liuk tubuhnya yang merangsang dari bertelanjang bulat seperti itu. Benar pemandangan yang akan meruntuhkan hati setiap laki, apalagi memang Yayaleh seorang wanita yang sangat cantik sekali. Yang celaka adalah tujuh orang gadis itu. Mereka memiliki sinkang yang belum tinggi, mereka hanya memiliki ilmu bertempur yang merupakan barisan dan kerjasama yang baik, tapi sinkangnya berada di bawah sinkang Kuang Tan maupun juga Yayaleh. Karena suara seruling, dan menyaksikan liuk-liuk tubuh dari Yayaleh yang begitu merangsang, semakin lama suara seruling juga menguasai mereka semakin merangsang. Maka mereka tidak kuat bertahan lagi, masing mulai menggerakkan tubuh mereka dengan gerakan yang terangsang, masing juga mulai melepaskan pakaian mereka sepotong demi sepotong. Benar keadaan mereka kalap sekali terangsang oleh suara seruling itu, juga dari mulut mereka terdengar suara mendesis yang merangsang. Setelah melepaskan seluruh pakaian mereka sehingga ketujuh wanita itu pun dalam keadaan bertelanjang bulat, maka mereka menari-nari terus, sekarang ini bisa dipersamakan dengan tarian erotis yang merangsang. Dan celaka buat Kuang Tan, matanya terasa nanar, di seputarnya ada delapan orang wanita yang bertelanjang bulat dan meliuk-liukan tubuh mereka menari, ditambah dengan iringan dari suara seruling yang mengandung sinkang. Matian Kuang Tan menindih perasaannya, berulang kali ia menjerit nyaring untuk membuyarkan pengaruh rangsangan itu, disertai terjangannya buat menghantam Yayaiye, akan tetapi Yayaiye selalu mengelak saja, dan juga memang ia mengetahui bahwa Kuang Tan mulai dapat dipengaruhinya. Tujuh orang gadis itu, yang jadi korban dari suara serulingnya yang merangsang merupakan bantuan yang tidak kecil buat Yayaiye karena adanya tujuh gadis tersebut, berarti daya rangsang buat Kuang Tan semakin kuat. Kemana saja Kuang Tan memandang, untuk mengelakkan matanya dari pandangan yang menjijikan dan memuakan hatinya, juga sangat merangsang itu, selalu dilihatnya salah seorang wanita yang bertelanjang. Benar kali ini Kuang Tan menghadapi cobaan yang membuat dia tidak berdaya lagi dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya serangannya dengan ilmu pukulan gunturnya, semakin lama juga semakin lemah, karena pikiran Kuang Tan waktu itu tengah kacau bukan main. Yayaiye terus juga meniup serulingnya, semakin lama semakin halus, seperti suara ajakan seorang gadis yang tengah merayu. Hebat memang kera Yayaiye berusaha menguasai Kuang Tan, pemuda itu pun merasakan bahwa ia hampir tidak tahan dengan keadaan yang dihadapinya. Hatinya berdegup keras, pikirannya mulai dibayangi oleh perasaan yang kurang baik menjurus ke porno, dan ia sendiri merasakan sepasang tangannya seperti sudah tidak menuruti perintah hatinya keseluruhannya, karena kedua tangan itu berulang kali hendak membuka bajunya. Kuang Tan mengeluh, jika memang ia dirubuhkan Yayaiye, niscaya ia akan rubuh dengan sia-sia dan percuma, hina dan rendah sekali. Karena jika ia rubuh, bukan sekedar rubuh dalam suatu pertempuran belaka, ia rubuh tentu akan melakukan suatu yang hina dan rendah sekali, inilah yang mengerikan Kuang Tan. Rangsangan seperti itu, yang merupakan cumbu rayu setan yang menakutkannya, membuat Kuang Tan tidak hentinya masih berusaha untuk mengempos sinkangnya, guna melawan terjangan pengaruh dari rangsangan seruling wanita itu. Di saat itu, keempat orang lama itu, mereka dalam keadaan lemas. Tapi mereka dalam keadaan sadar. Karenanya, mereka bisa melihat pemandangan yang membuat mereka asik sekali. Mereka memang memiliki sinkang yang tinggi, tapi mereka tidak bermaksud untuk membendung pengaruh seruling dari Yayaiye karena memang begitu terpukau melihat tubuh yang mulus dan putih bersih, seperti kapas atau salju, betapa tengah menari dalam keadaan merangsang sekali, maka keempat lama itu tidak kuat lagi menahan hatinya, gugurlah imannya, karena waktu itu juga, dengan langkah kaki yang lesu dan lemah, mereka berdiri dan ikut menari perlahan-lahan, dan juga mereka telah menghampiri gadis itu. Tahu mereka telah memilih salah seorang gadis untuk mereka masing, jadi empat orang gadis, mereka bergulingan di atas tanah siang-siang para lama itu telah membuka pakaian mereka. Dan juga, mereka mendengus keras sekali dengan nafas yang memburu, di samping itu ketiga orang gadis lainnya yang tidak kebagian telah menyerbu kepada mereka juga, kepada lama itu, karena mereka telah berusaha untuk merebut lama tersebut dari tangan kawan mereka. Mereka telah dikuasai oleh pengaruh yang bukan main kuatnya, yang begitu merangsang. Mereka lupa sama sekali apa yang mereka lakukan, benar-benar perbuatan yang sangat rendah dan hina sekali, suatu perbuatan yang benar-benar akan membuat mereka bunuh diri jika memang mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu. Karena itu, jika saja suara seruling itu tidak mempengaruhi mereka, tentunya mereka tidak terpengaruh sehebat itu. Yayalah hanya bersorak di dalam hatinya, karena ia girang sekali menyaksikan semua itu. Hatinya girang, karena dengan menyaksikan apa yang ada di hadapannya itu, membuat ia sendiri sangat rangsang, tiupan serulingnya jadi semakin hebat merangsang. Dan juga, yang celaka adalah tujuh gadis itu dengan empat orang lama mereka jadi buas sekali, karena mereka di waktu itu telah menjadi binatang-binatang jalang. Demikian juga halnya dengan Kuang Tan. Semakin lama suara seruling itu, semakin merangsang, membuatnya benar jadi tersiksa sekali oleh nafsu berahinya, ia merasakan tidak lama lagi tentu ia akan dipengaruhi oleh suara serulingnya. Bahkan di waktu itu tampak Kuang Tan mulai gugur imannya, pemandangan yang disaksikannya, di mana empat orang lama bergumul dengan tujuh gadis cantik di atas tanah, membuat ia tidak dapat menahan segalanya. Dengan muka yang merah padam dan juga dengan sikap yang tegang dipengaruhi oleh nafsunya, ia melangkah satu demi satu mendekati Yayale. Sedangkan Yayale memasang aksi yang lebih merangsang sambil terus meniup seruling malah Yayale telah mulai duduk, agak merebahkan tubuhnya di atas rumput. Terus juga ia meniup serulingnya, menantikan Kuang Tan. Kuang Tan benar sudah tidak tahan karena itu, segera juga lenyap segala persiapannya untuk dapat mengendalikan diri, pemandangan yang disaksikannya, empat lama itu, dengan tujuh gadis itu, yang berdengus buah sekali membuat Kuang Tan jadi lenyap seluruh perbentengannya. Karena memang tampaknya ia sudah tidak kuat lagi buat mempertahankan dirinya, dengan muka yang memerah panas, metu yang memandang aneh, dan Kuang Tan pun merasakan tubuhnya menguap seperti sedang mengeluarkan uap yang panas sekali, ia melangkah setindak demi setindak menghampiri Yayale, yang tengah menelentang itu, napas Kuang Tan panas dan memburu keras, tangannya pun telah bergerak untuk membuka pakaiannya sendiri. Di luar mulut lembah terpisah belasan li tampak belasan orang yang berpakaian seragam kerajaan, sebagai tentara kerajaan, mereka pun membekal senjata tajam, tengah berlari mengejar seseorang. Orang yang dikejarnya adalah seorang gadis berusia 20 tahun dengan wajah yang manis sekali, cantik dan juga rambutnya digelung dua dengan bajunya yang berwarna biru. Di waktu itu, ia tengah berlari dengan cepat sekali, tubuhnya melesat dengan lincah namun para pengejarnya pun memiliki ginkang yang tinggi, sehingga dapat mengejarnya dengan cepat. Gadis itu tampaknya hendak meloloskan diri dari kejaran para pengejarnya. Namun para pengejarnya tidak mau membiarkan gadis itu lolos dari kejaran mereka. Juga suara mereka berisik sekali dalam pengejaran itu. Senjata mereka sering diacungkan untuk menyerang, jika memang mereka sudah dapat mengejar lebih dekat pada gadis itu. Gadis tersebut sendiri mencekal sebatang pedang di tangan kanannya, yang siap akan dipergunakannya jika saja para pengejarnya itu berhasil mengejarnya. Rupanya, dugaan gadis itu, bahwa ia tidak bisa meloloskan diri dari para pengejarnya itu benar juga, karena dikala itu, memang tampak beberapa pengejarnya berhasil mengejarnya jauh lebih dekat dari yang lainnya. Malah dua orang di antara mereka teluk melepaskan senjata rahasia. Gadis itu merasakan berkesiuran angin serangan yang tajam dan sangat kuat ia berkelit. Cuma saja, akibat ia berkelit, larinya jadi terhenti sejenak, walaupun hanya beberapa detik. Toh hal ini merupakan kesempatan yang sangat besar buat para pengejarnya. Beberapa orang pengejarnya yang paling depan malah telah berhasil menyandak si gadis, mereka menghadang dan mengurung gadis itu. Gadis itu berhasil menghindarkan diri dari serangan senjata rahasia, akan tetapi lekas ia mengeluh juga, sebab para pengejarnya telah berhasil mengurung dan menghadangnya, jelas ia sudah tidak memiliki kesempatan buat meloloskan diri lagi. Dilihatnya, betapa sisa dari para pengejarnya telah datang dekat, tidak lama lagi tentu mereka akan bantu mengepung, guna mengeroyuknya. Di kala itu, si gadis sudah tidak memiliki pilihan lain, maka sambil berseru nyaring, tubuhnya berkelebat sangat cepat, dia telah menyerang dengan pedangnya bertubi kepada beberapa orang penghadangnya itu, karena ia bermaksud untuk menerobos penghadangan orang-orang itu. Tapi para tentara itu pun telah melakukan perlawanan dengan senjata mereka yang menyambar dengan cepat dan kuat, karena sebagian dari mereka telah berusaha menangkis pedang si gadis, sedangkan waktu itu beberapa orang lainnya telah membacok dan menikam kepada si gadis. Gadis itu lincah, hanya saja ia dikeroyok demikian banyak lawan, membuatnya jadi tidak dapat bergerak leluasa, ia terdesak. Terlebih lagi di saat itu, tentara yang lain telah datang dan tiba di tempat itu, tujuh orang tentara yang ketinggalan tadi telah ikut, maju mengeroyok. Maka gadis tersebut semakin terdesak juga. Dengan begitu, gadis ini jadi mengeluh di dalam hati, ia berpikir keras karena ia hendak mencari jalan keluar, agar dapat menghadapi lawannya itu. Begitulah, terdengar suara bentakan yang bengis dari para tentara kerajaan itu, ada yang menganjurkan agar gadis ini menyerahkan saja baik, karena kalau sampai tubuhnya terluka, tubuh yang begitu halus, dengan wajah yang cantik, tentu akan rugi sendiri. Ada juga yang mengejek, ada yang memaki dengan kata yang kotor, gadis itu jadi kalap bukan main. Walaupun ia terdesak, toh kenyataannya ia masih terus melakukan perlawanan yang gigih. Lewat beberapa jurus, bahunya terluka ringan, bajunya robek dan kulitnya tergores sehingga mengeluarkan darah. Tapi luka pada bahunya itu membuat si gadis jadi kalap, ia berseru nekat, dengan pedang yang diputar cepat sekali, ia menyerang beruntun, menikam dan menabas berulang kali. Dengan demikian telah membuat para tentara kerajaan itu tidak dapat mendesaknya buat sementara waktu. Tapi mereka tetap mengepung ketat sekali, karena memang mereka tidak mau membiarkan gadis itu meloloskan diri dari kepungan mereka, terlepas seperti tadi. Gadis itu terus juga mengamuk seperti seekor singa yang terluka, napasnya memburu keras. Ia menyadarinya, jika saja keadaan seperti ini berlangsung lebih lama lagi, tentu ia akan merubuh dengan sendirinya, sebab ia akan kehabisan tenaga. Ia berpikir keras, sambil mengamuk seperti itu ia berusaha mencari kesempatan buat dapat menyingkirkan diri dari kepungan lawan-lawannya itu. Waktu itu, terlihat para tentara kerajaan mulai memperketat lagi kepungan mereka, sebab mereka melihat si gadis telah bernapas memburu, dan juga telah lemah seperti kehabisan tenaga. Karena itu, mereka bermaksud mempergunakan kesempatan ini buat cepat merubuhkan si gadis dan menawannya. Gadis itu mengeluh, hampir saja ia menangis karena bingung dan marah. Sambil diiringi dengan seruan yaring, segera juga pedangnya diputar sekeliling dirinya buat melindungi dirinya. Di kala itu terlihat, belasan tentara kerajaan memperhebat serangan mereka. Sedangkan gadis itu merasakan matanya semakin lama jadi semakin berkunang, dan juga tubuhnya mulai lemas tidak bertenaga, sebab tenaganya mulai habis, pedangnya sudah tidak dapat diputar dengan rapat seperti tadi. Dua kali pedangnya terbentur dengan senjata lawannya dan ia merasakan telapak tangannya itu pedih sekali, pedangnya itu hampir saja terlepas dari cekalannya. Para tentara kerajaan itu mengeluarkan ejekan yang semakin kotor, membuat gadis ini benar jadi gusar tidak terkira. Dengan segera ia menggerakkan pedangnya mengempos seluruh sisa tenaganya, ia menikam salah seorang tentara yang ada di hadapannya, karena ia bermaksud hendak mengadu jiwa dengan lawannya. Pedang itu meluncur ke arah lawannya, tapi golok lawannya menangkisnya dengan keras. Teranggak pedang itu terpental dan terlepas dari cekalan tangan si gadis. Muka gadis itu berubah jadi pucat. Hahaha banyak tentara kerajaan itu tertawa dengan suara yang mengejek. Sekarang engkau harus menyerah secara baik, karena kami tidak bermaksud ingin mempersakiti engkau. Tapi jika engkau menimbulkan kesulitan hem, hem, tentu kami pun tidak akan berlaku sungkan lagi. Sambil berkata begitu, beberapa orang tentara kerajaan tersebut telah maju mendekati si gadis. Sedangkan si gadis tampaknya jadi gugup, ia telah kehabisan tenaga, ia mundur dengan muka yang berubah pucat karena bingung dan marah. Waktu ia mundur seperti itu, justru beberapa orang tentara kerajaan yang di belakangnya telah maju tahu mengulurkan tangan mereka mencengkeram ramai lengan si gadis. Gadis itu tersadar dikala ia merasakan tangannya dicekal oleh para tentara kerajaan tersebut. Ia berusaha meronta, akan tetapi ia tidak berhasil, membuat para tentara kerajaan tersebut tertawa bergelak-gelak. Mereka pun mengeluarkan kata yang kotor. Si gadis mengeluh. Dengan ditawannya dia, berarti dia tidak akan berdaya lagi mengadakan perlawanan. Apalagi sepasang tangannya seketika diikat oleh tali yang tebal sekali. Pasukan tentara tersebut rupanya seorang yang kasar dan juga berjiwa rendah, dia mencolek pipi dan dada si gadis. Bukan main murkanya si gadis, jika memang di waktu itu ia memperoleh kebebasannya, sehingga dia bisa memergunakan pedangnya, niscaya dia akan memergunakan pedangnya buat menikam mati tentara tersebut. Dengan kasar ia didorong agar jalan, untuk dibawa kembali ke kota raja. Dikala itu, dari arah depan berlari-lari seseorang yang cepat sekali. Suara siulannya terdengar nyaring, tidak lama kemudian orang itu telah tiba di depan para tentara kerajaan tersebut, dan ia seorang laki bertubuh cebol. Namun kera berpakaiannya sebagai seorang tojin, tojin itu memiliki muka yang seperti kanak-kanak sepasang tangannya juga pendek-pendek. Ih para tentara itu mengeluarkan seruan kaget, tapi mereka cepat-cepat bersiap sedia, karena mereka tampaknya mengetahui siapa adanya tojin cebol itu. Miliang tojin, jangan ganggu kami kata pemimpin tentara itu dengan suara yang tawar. Hem, memang pintu tidak bermaksud mengganggu kalian menyahuti tojin tersebut. Sekarang kalian bebaskan gadis itu. Pemimpin tentara itu tertawa dingin. Miliang tojin, tampaknya engkau tidak takut lagi pada hukum kerajaan, tahukah engkau, jika memang kau mengganggu kami, berarti engkau mencari urusan dengan kaisar. Tampaknya pemimpin tentara itu bermaksud mengertak tojin itu dengan nama kaisar. Tapi Miliang tojin tertawa dingin. Hem, aku tidak peduli siapa yang ingin kau tampilkan buat mengertaku. Aku tidak takuti kaisar. Tidak takut juga para raja langit atau juga raja laut, dengan demikian jika memang kalian tahu diri, ayo bebaskan gadis itu. Sambil berkata begitu, segera juga ia mengibaskan lengan bajunya. Para tentara kerajaan itu menduga tojin itu menyerang mereka, semuanya bersiap. Akan tetapi tojin itu cuma mengibaskan tangannya belaka, sama sekali tidak bergerak dari tempatnya, ia tidak menyerang. Ayo cepat bebaskan gadis itu. Mengapa kalian cuma bengong saja bentak tojin itu dengan nyaring, apakah menanti pintu turun tangan? Muka pemimpin tentara itu berubah, ia memang tahu tojin ini memiliki kepandayan yang tinggi, tapi biar bagaimana ia juga merasa malu di hadapan anak buahnya kalau menyerah begitu saja. Mukanya berubah merah sejenak, kemudian dia tertawa dingin, katanya dengan tawar, Baiklah mili yang tojin, jika memang engkau tidak mau menyingkir, kami akan menerjang membuka jalan. Tojin cebol itu tertawa bergelak-gelak. Hahaha, rupanya kau telah makan yali harimau sehingga berani membentur aku katanya dengan suara yang mengejek, lalu ia melompat. Tubuhnya yang cebol itu seperti bayangan belaka, telah melayang dengan kedua tangan yang bergerak sangat cepat mengandung kekuatan tenaga dalam yang dirasyat. Perangga Perangga terdengar beberapa kali suara yang nyaring itu, entah beberapa batang senjata dari para tentara kerajaan itu telah terpental dan terlepas dari cekalan tangan mereka masing, dan malah tubuh empat orang tentara kerajaan telah terpelanting dan bergulingan di tanah. Bukan main murkanya pemimpin tentara kerajaan itu, ia memang takut, akan tetapi ia pun tidak mau mengalah begitu saja. Maka ia memberikan isyarat lagi kepada anak buahnya di mana tampak mereka serem tak menerjang dengan senjata masing. Tojin cebol itu tertawa dingin dan tampak kedua tangannya digerakkan. Terdengar suara jeritan yang menyayatkan karena beberapa orang tentara kerajaan yang terkena serangan telapak tangan lojin cebol itu seketika jadi terpental dan amruk di tanah tanpa bergerak lagi, karena di waktu itu mereka pingsan tidak sadarkan diri. Pemimpin tentara kerajaan itu tampaknya ciut nyalinya, dengan membawa si gadis baju biru, ia bermaksud menyingkirkan diri, tojin itu tidak mengejarnya, melainkan menggerakkan tangan kanannya, ia menyentil sebutir batu kecil. Batu itu melesat sangat cepat sekali, akan tetapi yang hebat batu itu menyambar dengan disertai oleh kekuatan tenaga dalam yang dirasyat. Tok punggung dari pemimpin tentara kerajaan yang kena tertotok. Tubuhnya seketika terjungkel bergulingan di tanah, ia pun menjerit-jerit. Si Tojin cebol tidak memperdulikan tentara kerajaan itu, ia membangunkan si gadis kemudian dituntunya, diajak untuk memasuki lembah itu. Mereka berlari dengan cepat sekali, dan ketika hampir mendekati mulut lembah, justru mati si Tojin cebol itu melihat sesuatu di kejauhan, orang-orang yang bertelanjang bulat dan tengah bergumul, laki perempuan. Tojin itu mengeluarkan seruan tertahan. Si gadis heran, ia pun memperhatikan ke arah mulut lembah yang diawasi Tojin itu, ia menjerit kaget dan malu, mukanya cepat ditutup dengan kedua tangannya, matanya juga dipejamkan rapat-rapat. Dan ia memutar tubuhnya buat menjauhi diri. Tojin itu tertawa. Mengapa harus bersikap seperti itu? Bukankah, tadi engkau telah terlanjur melihat tanda seru? Tojin cebol tersebut tidak meneruskan perkataannya, karena di waktu itu ia telah menyaksikan betapa seorang pemuda, yang tangannya perlahan-lahan dengan sikap yang tegang tengah membuka pakaiannya, berjalan menghampiri wanita telanjang yang tengah rebah dengan meniup seruling. Suara seruling itu juga telah didengar oleh Tojin tersebut. Suara seruling yang mengandung kekuatan sinkang dan pengaruh yang merangsang. Tojin tersebut tersenyum, ia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya segera melesat ke depan. Tahu-tahu ketika tubuhnya meluncur turun, ia menghantam dengan tangan kanannya. Telapak tangan kanannya itu mengandung kekuatan sinkang yang dasyat sekali, menyambar kepada wanita telanjang yang tengah meniup seruling itu. Bukan kepalang kagetnya ya ya iye. Sebenarnya ia tengah senang bukan main melihat kuangtan telah berhasil dipengaruhinya dan telah membukai bajunya, maka ia hanya menanti, dan tiupan serulingnya semakin lama terdengar jadi semakin merdu dengan irama yang semakin merangsang, semakin perlahan. Seperti bisikan seorang gadis yang tengah terangsang oleh birahi. Akibat pukulan dari Tojin cebol itu, yang datangnya begitu mendadak sekali, membuat ya ya iye jadi kebuakan juga, ia tengah mencurahkan seluruh perhatiannya pada kuangtan dan tengah girang. Karena itu, ia tidak memperhatikan kedatangan dari mili yang Tojin. Hanya tahu tenaga serangan mili yang Tojin telah datang dekat sekali. Segera juga ia mengelak. Karena melompat berkelit ia tidak meniup serulingnya beberapa kali. Kuangtan seperti baru tersadar dari mimpinya. Karena suara seruling itu lenyap selama beberapa detik, ia terlepas dari pengaruh hitam ya ya iye. Sedangkan gadis yang bertujuh itu juga tersadar. Mereka kaget tengah bergumul dengan keempat lama itu. Mereka menjerit kaget sejadinya dan meronta. Tapi ya ya iye segera meniup pula serulingnya, sambil tubuhnya miliuk. Di waktu itu, keempat lama itu dan tujuh orang gadis itu bergumul lagi, sinkang tujuh orang gadis itu memang masih rendah, maka mereka dapat dipengaruhi lagi. Berbeda dengan kuangtan. Begitu ia terlepas beberapa detik dari irama seruling tersebut, seketika ia mengempos semangatnya, sehingga ia tidak terpengaruh lagi. Cuma saja ia jadi kaget dan malu, memperoleh kenyataan sebagian dari pakaiannya telah dilepaskannya. Tapi kuangtan tidak memiliki kesempatan buat mengambil pakaiannya itu. Ya ya le terus juga meniup serulingnya di mana irama serulingnya itu semakin lama jadi semakin merangsang. Dalam keadaan seperti itu, tampaknya kuangtan memperoleh kesulitan, karena pemusatan pikirannya, walaupun ia telah mengempos seluruh kekuatan tenaga dalamnya, tetap saja tidak bisa menjadi satu dan selalu buyar. Jika memang pemusatan pikirannya buyar lagi, maka akan menyebabkan ia akhirnya terpengaruh lagi oleh suara seruling itu yang sangat merangsang. Miliang Tojin, berseru, kerahkan pernapasan ke jalan Cithiat, kemudian juga jalan darah Mohyiat dibuntu. Disalurkan Sinkang ke jalan Leonghyiat berseru Tojin itu yang ditujukan buat kuangtan. Sedangkan sambil berseru seperti itu, Miliang Tojin telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya dengan segera melesat dan menghantam lagi kepada Yaya Ie. Yaya Le telah meniup serulingnya dengan mengerahkan ilmu hitamnya, akan tetapi tetap saja ia tidak berhasil untuk mempengaruhi Tojin cebol itu. Miliang Tojin sama sekali tidak terlihat tanda-tandanya akan terpengaruh, ia malah dapat menyerang terus bertubi-tubi. Dikala itu kuangtan yang mendengar anjuran dari Tojin cebol itu, seketika mencobanya. Benar saja, setelah ia menuruti petunjuk dari Lojin itu, ia merasa lagi ia tidak terpengaruh lagi oleh suara seruling Yaya Ie, ia pun dapat mengerahkan tenaga dalamnya dengan leluasa. Girang dan berterima kasih kuangtan pada Tojin cebol itu. Pertama-tama yang dilakukannya adalah mengambil pakaiannya yang tadi sempat dibuka dan dilemparkannya, ia memakainya kembali. Lalu kuangtan berdiri sejenak buat menyaksikan Miliang Tojin yang tengah bertempur dengan Yaya Ie. Semakin lama Yaya Ie jadi terdesak, karena ia selalu mengelak ke sana kemari dengan meniup seruling, sehingga ia tidak bisa memberikan perlawanan. Dan akhirnya ketika melihat suara serulingnya sudah tidak membawa pengaruh lagi buat Tojin itu juga kuangtan, ia berhenti meniup serulingnya dan mulai menyerang. Dengan hebat kepada Miliang Tojin, setiap serangannya mengandung maut. Suara seruling telah lenyap, dan tujuh gadis yang tengah bergumum seru dengan keempat lama itu, jadi kaget dan tersadar dan mereka menjerit keras sekali, berusaha berdiri. Bukan main malunya mereka, dan mereka pun murka sekali, segera mereka mengambil baju masing-masing sambil menangis. Mereka melakukan pengambilan baju mereka dengan tergisa, ketika mereka mengenakan baju mereka kembali ternyata salah mengambil, karena mereka mengambil baju kawan mereka, sehingga tampaknya dengan salah baju yang yang lain ukuran ini membuat mereka semakin panik. Tapi ini jauh lebih baik dibandingkan mereka harus bertelanjang terus seperti tadi. Tanpa membuang waktu lagi, tujuh orang gadis itu segera juga melesat ringan meninggalkan tempat itu, terdengar isak tangis mereka, karena mereka tadi, di luar sadar telah melakukan suatu perbuatan yang mesum sekali, yang telah sempat mereka lakukan. Keempat lama itu juga tidak terpengaruh lagi oleh suara seruling, tapi mereka tidak menyesal, malah yang mereka sesalkan mengapa suara seruling yang ditiup oleh Yayai berhenti, sehingga mereka tidak bisa menikmati lebih jauh kemulusan tubuh tujuh orang gadis itu, yang kini telah pergi menghadang. Keempat lama itu bangun berdiri. Mereka mengerahkan tenaga dalam mereka. Lancar kembali. Karena obat bubuk kuangtan telah lenyap pengaruhnya termakan oleh seng waktu. Dengan segera keempat lama itu mengenakan jubah mereka, tahu, salah seorang di antara mereka, lama yang jadi pemimpin itu memberikan isyarat, segera keempat lama itu menerjang kepada kuangtan. Walaupun perhatiannya tengah tercurahkan mengawasi jalannya pertempuran antara Miliang Tojin dengan Yayale, akan tetapi kuangtan waspada. Ketika mendengar menyambarnya angin serangan dari segala penjuru, kuangtan tanpa menoleh telah mengelakannya, segera ia balas menyerang, memaksa keempat lama itu harus melompat mundur, karena biarpun sinkang mereka telah pulih, namun belum lagi pulih keseluruhannya. Keempat lama itu setelah melompat mundur, dengan muka yang merah padam karena murka dan penasaran, segera melompat menyerang lagi. Mereka berlaku waspada sekali, karena mereka tidak mau jika rubuh oleh obat bius kuangtan pula. Sedangkan kuangtan melayani mereka dengan tenang, satu kali, ketika ada kesempatan kuangtan malah berhasil menghantam telak sekali dada salah seorang lama dengan salah satu pukulan gunturnya. Buk tubuh lama itu terpental dengan dada yang hangus, hanya saja, disebabkan lama itu memiliki latihan sinkang yang kuat, maka ia tidak terbinasa, ia hanya menggeletak di tanah sambil mengerang. Ketiga orang lama lainnya segera menerjang pula kepada kuangtan, namun nyali mereka mulai ciut, mereka mengakui bahwa kuangtan memang seorang pemuda yang benar tangguh dan memiliki kepandayan yang tinggi karena biarpun mereka berempat dan masing. Memiliki kepandayan yang tinggi, namun kenyataannya kuangtan bisa menghadapi mereka dengan baik sekali. Dikala itu mili yang tojin dengan yayale memang memiliki kepandayan tinggi, sedangkan mili yang tojin juga berkepandayan tinggi, karena itu, mereka berdua bertempur berimbang. Angin senangan kedua orang ini berkesiuran tidak hentinya, sampai satu kali yayai e berseru, hati seranganku ini dan serulingnya itu meluncur akan menyerang mili yang tojin. Tapi yang luar biasa, dikala seruling itu menyerang, justru yayai e melepaskan cekalannya pada serulingnya. Maka seruling itu menyambar kuat sekali ke dada mili yang tojin. Mili yang tojin terkejut, ia menyempok dengan tangannya. Hanya saja, seruling itu seperti juga memiliki mata, sebab ia bisa merandek dan tahu-tahu menukik ke bawah dan telah menyambar ke perut mili yang tojin. Hebat memang kera menyambar seruling itu, waktu mili yang tojin menghindarkan diri, justru seruling itu telah berubah arah lagi, menyambar pulang kepada yayale, sehingga yayai e bisa menanggapi lagi serulingnya tersebut. Begitu mencekal serulingnya, tubuhnya yayai e yang bertelanjang bulat tersebut telah meluncur lagi untuk menotok beberapa jalan darah di tubuh mili yang tojin. Mili yang tojin sendiri tidak mau membuang waktu, ia segera balas menyerang dua kali, begitu ia mengelakkan diri dari serangan yayai e. Tojin cebol ini juga telah mengetahui bahwa kepandaian lawannya ini memang tinggi, dan tidak boleh ia menghadapinya dengan setengah hati, jika memang ia kurang waspada, jelas ia akan terkena serangan lawannya itu tanpa ampun lagi, malah kemungkinan ia bisa mati atau juga terluka parah. Di kala itu, Kuang Tan yang tengah menghadapi terjangan ketiga lama, sekonyong-konyong tubuhnya melesat, sambil menyerang sekaligus dengan kedua telapak tangannya. Duk, duk, duk tenaga ketiga lama itu saling bentur dengan tenaga dalam Kuang Tan, terdengar begitu keras sekali. Tubuh lama-lama itu mundur terhuyung karena mereka tidak kuat menahan hawa panas yang terkandung dalam pukulan Kuang Tan tersebut. Malah salah seorang segera berjongkok menggendong kawannya yang terluka dan dadanya telah menghitam itu, buat dibawa kabur. Demikian juga dengan kedua lama lainnya, yang segera juga memutar tubuhnya, meninggalkan tempat itu. Kuang Tan tidak mengejarnya, ia berdiam diri mengawasi jalannya pertempuran antara Miliang Tojin dengan Yaya Ie. Waktu itu kedua orang yang tengah mengukur kepandayan itu tampaknya sama hebat dan berimbang, dengan demikian membuat Kuang Tan akhirnya bermaksud untuk menolongi. Tanpa berpikir dua kali, ia menjejakan kakinya, tubuhnya seketika telah melesat ke tengah udara bagaikan. Seekor burung Raja Wali, lalu meluncur turun dengan kedua tangannya yang menyambar kepada Yaya Ie. Yaya Ie melihat keadaan yang tak menguntungkan dirinya. Cepat-cepat dia melompat mundur. Kemudian menjejakan lagi kakinya, meninggalkan tempat itu samar-samar masih terdengar ancamannya, nanti aku akan mencari kalian buat menyelesaikan urusan ini. Kuang Tan menghela nafas, memang luar biasa sekali wanita yang bertelanjang bulat itu, yang kepandainya memang tinggi sekali. Mili yang tojin menghela nafas, setelah melihat Yaya Ie menghilang, ia tertawa. Hem, engkau hampir saja menjadi korban Yaya Ie. Tanda seru ujar Mili yang tojin. Kuang Tan mengangguk. Ya jika memang cinjin tidak segera datang menolongiku, tentu aku telah menjadi korbannya, melakukan perbuatan yang hina sekali. Terima kasih atas pertolongan lo ciampu. Mendengar perkataan Kuang Tan, Mili yang tojin, telah mengulapkan tangannya. Jangan banyak peradatan, jangan banyak peradatan katanya. Kemudian walaupun bagaimana, memang aku tidak menyukai wanita itu yang mengumbar nafsu birahinya untuk menyempurnakan ilmu hitamnya jika Memang ia berhasil melatih ilmu hitamnya itu, niscaya aku sendiri tidak akan sanggup buat menghadapinya. Kuang Tan mengangguk, kemudian tanyanya, bagaimana caranya lo ciampu mengetahui bahwa wanita cabul itu tengah mengumbar kecabulannya di sini. Tanda seru. Mili yang tojin seketika teringat seseorang ia menoleh. Dilihatnya gadis berbaju biru tengah mendatangi ragu kepadanya. Itulah dia tunjuknya kepada gadis itu, Pinto baru saja menolongnya, dan kebetulan lewat di tempat ini, menyaksikan urusan yang sangat memalukan itu, segera juga Pinto turun tangan untuk menolongi dirimu. Cuma saja kasihan nasib ketujuh gadis itu, tampaknya mereka telah menjadi korban dari pengaruh serulingnya Yaiye. Dan juga, siapakah keempat lama itu, tampaknya kepandaian mereka sangat tinggi sekali. Kuang Tan mengatakannya, jika tidak salah mereka adalah orang-orang Persia. Hem, pantas, mereka adalah orang asing, tapi kepandaian mereka tidak boleh dipandang rendah kata Mili yang tojin. Kuang Tan mengangguk. Ya katanya kemudian, memang dilihat demikian, cukup banyak orang asing berkepandaian tinggi berkumpul di kota raja. Bola mata Mili yang tojin menatap tajam sekali mengawasi Kuang Tan. Kau tampaknya memiliki kepandaian yang tidak rendah, tidak berada di sebelah bawah kepandaian ku. Siapakah gurumu? Tanya Mili yang tojin. Kuang Tan ragu, namun akhirnya ia menyahuti, maafkanlah locian pual. Sebenarnya, guruku itu seorang yang tidak senang disebut namanya. Kata Kuang Tan kemudian, Mili yang tojin mengangguk. Ya sudah lah, memang banyak sekali tokoh Kang Ho berperangai aneh, dan mereka umumnya tidak mau disebut namanya. Gadis berbaju biru itu telah sampai di dekat Mili yang tojin, ia melirik kepada Kuang Tan, pipinya segera terasa panas, karena ia masih ingat, betapa tadi pemuda ini hampir saja melakukan perbuatan mesum dengan wanita yang bertelanjang bulat dan bersenjata seruling itu. Kau sebenarnya seorang yang memiliki masa depan sangat baik sekali kata Mili yang tojin kepada Kuang Tan. Karena itu, engkau harus lebih tekun untuk memperdalam ilmumu, agar kelak engkau tidak dapat dipengaruhi lagi oleh ilmu hitam seperti yang dipergunakan ya-ya-ya. Malu Kuang Tan ditegur seperti itu, pipinya berubah merah dan panas, ia memberi hormat. Terima kasih atas nasihat locian pual katanya. Memang Bu Ampua akan memperhatikan baik nasihat locian pual, agar kelak Bu Ampua tidak terpedaya lagi oleh ilmu hitam seperti itu. Sedangkan gadis berbaju biru telah berkata, Locian pual, aku ingin, ingin minta diri. Mili yang tojin memperlihatkan sikap heran. Kau ingin kemana tanda seru tanyanya? Kelembah itu hah. Kau tanda tanya Kuang Tan pun heran. Ada sesuatu yang perlu kuurus. Tapi, kau mencari penyakit pergi ke sana kata Mili yang tojin. Tapi memang aku harus ke sana untuk menyelesaikan urusan itu, apapun yang terjadi, aku harus memasuki lembah itu menyahuti si gadis. Urusan yang penting sekali gadis itu mengangguk. Benar locian pual, urusan yang sangat penting dan tidak boleh ditunda-tunda. Jika memang kau tidak keberatan, maukah engkau menceritakan kepadaku, urusan apa yang tengah kau urus itu tanya Mili yang tojin lagi. Urusan itu, urusan itu. Mili yang tojin tampak tertawa. Jika engkau keberatan memberitahukannya, ya sudahlah. Tapi seperti engkau ketahui, di dalam itu terdapat perempuan cabul ya ya le tadi, yang kepandainya sangat tinggi. Gadis baju biru itu menghela nafas. Tapi aku terpaksa harus memasuki lembah itu, urusan ini menyangkut dengan urusan seorang manusia. Keselamatan jiwanya maksudku hem, kawanmu tanda seru. Gadis itu tampak malu, wajahnya berubah merah, namun akhirnya ia mengangguk. Ya sahutnya kemudian. Memang aku perlu menolongi seorang sahabat. Mili yang tojin melirik kuangtan, kemudian tertawa penuh arti, katanya, tentunya sahabat pria, bukan tanda seru. Muka gadis itu berubah merah lagi, ia segera juga mengangguk dengan kepala tertunduk. Benar, lociampo perlahan sekali suaranya. Kuangtan meragukan akan keinginan gadis itu, karena jika saja ia pergi memasuki lembah itu, niscaya akan menyebabkannya terancam bahaya. Apakah nona tidak bisa menunda kepergian nona ke lembah itu? Tanda seru tanya kuangtan. Gadis itu menggeleng ku kira tidak bisa. Tapi jika kau pergi ke sana sama saja engkau mengantarkan jiwa dan membuang jiwa di sana, akan ku pertaruhkan jiwaku. Namun, jelas engkau bukan tandingan ya. Ya le, kata Mili yang tojin. Gadis itu menghela nafas, wajahnya berubah jadi muram dan murung sekali. Ya lociampo, memang aku mengetahui akan hal itu. Ya le tentu akan membunuhku. Lalu mengapa engkau memaksakan diri buat pergi ke sana? Tanda seru tanya Mili yang tojin, sambil mengawasi gadis itu dengan tajam, begitu juga kuangtan. Karena aku telah bertekad, walaupun harus membuang jiwa, harus tetap memasuki lembah itu buat menolongi sahabat menyahut si gadis. Mili yang tojin menghela nafas. Itulah perbuatan yang harus dipuji, setiap kawan yang tinggi sekali katanya. Kuangtan mengangguk-angguk. Ya, jika memang Nona tidak keberatan, kami bisa mengantar Nona masuk ke dalam lembah itu. Terima kasih kata si gadis sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Lengilah untuk meminta pun aku tidak berani menyebutkannya. Kuangtan girang gadis itu tidak menolak permintaannya, ia pun segera menoleh kepada Mili yang tojin. Loh chiam pual, sesungguhnya aku pun tengah menghadapi urusan yang aneh sekali katanya kepada Mili yang tojin. Urusan apa yang aneh itu tanda serutannya tojin cebol tersebut sambil memperhatikan kuangtan. Kuangtan segera menceritakan perihal surat yang diterimanya dari pelayan rumah penginapan yang katanya dari seorang gadis, yang memintanya datang ke lembah itu. Muka si gadis baju biru berubah ketika kuangtan tengah menceritakan perihalnya itu. Itulah perbuatanku. Akhirnya si gadis bilang begitu kuangtan selesai bercerita. Bola metu kuangtan bergerak dengan metu, terbeliak heran, mengawasi gadis. Jadi, jadi Nona yang menitipkan surat buat ku tanda serutannya kuangtan. Si gadis mengangguk. Benar. Maksud Nona? Aku, aku hanya ingin kau hati, karena banyak tentara negeri yang mengincarmu, terutama sekali para pahlawan istana menjelaskan si gadis. Kuangtan baru mengerti duduk persoalannya, ia mengangguk beberapa kali. Oh begitu tanda seru katanya kemudian, terima kasih atas maksud baik Nona tanda seru. Tapi ada sesuatu yang belum ku mengerti dan hendak ku tanyakan, apakah Nona bersedia menjelaskannya? Apakah itu tanda seru tanya si gadis? Pesan agar aku datang kemari menyahuti kuangtan sambil mengawasi si gadis. Gadis itu menunduk malu. Aku melihat kau memiliki kepandayan yang tinggi, karena para pahlawan istana saja tidak berani sembarangan turun tangan kepadamu. Maka dari itu, sengaja aku mengundang kau kemari, jika memang engkau tidak keberatan, sebetulnya, sebetulnya. Melihat si gadis tidak meneruskan perkataannya kuangtan semakin ingin mengetahuinya. Sebetulnya apa tanyanya? Sebetulnya aku pun hendak meminta bantuanmu, jika engkau tidak keberatan agar membantu aku membebaskan sahabatku itu menjelaskan si gadis. Oh, begitu kuang mengangguk lagi, urusannya sekarang telah terang. Dan, kau sekarang bersedia membantunya tanya mili yang tojin sambil tertawa. Kuangtan tersenyum. Tentu. Tadi saja aku pun telah menyanggupi buat menolongi nona ini, lociampu menyahuti kuangtan. Baiklah. Mari kita masuk ke dalam lembah itu ajak mili yang tojin. Tunggu dulu, lociampu mencegah si gadis. Kenapa kuangtan dan mili yang tojin telah menoleh menatap si gadis dengan heran. Di dalam lembah itu bukan hanya terdapat diaya ia belaka, ia masih memiliki banyak kawannya yang berkepandayan tinggi, juga di tempat itu ada beberapa orang lainnya yang semuanya memiliki kepandayan tidak rendah, maka kita harus hati, tidak bisa memasuki lembah itu secara berterang. Mili yang tojin tersenyum. Tampaknya engkau mengenal keadaan dalam lembah itu dan juga mengetahui siapa yang berada di dalam lembah ini, bukan tanda tanya-tanya kuangtan. Si gadis mengangguk. Ya, memang aku mengetahuinya menyahuti si gadis dengan agak malu. Sedangkan mili yang tojin bertanya, tadi engkau dikeroyok oleh para tentara kerajaan, sesungguhnya mengapa kau bisa bentrok dengan mereka? Si gadis ragu, tapi kemudian dia menghela nafas dalam-dalam dengan muka murung. Semuanya itu berpangkal urusan sahabatku yang sekarang berada di dalam lembah ini, menjelaskan si gadis. Maksudmu tanda seru tanya mili yang tojin. Sahabatku itu telah mencuri semacam benda mustika dari istana kaisar, ia dikejar, tapi ia telah lenyap jejaknya, sedangkan aku diketahui sebagai sahabatnya, maka aku pun hendak ditangkap. Namun aku memberikan perlawanan dan akhirnya telah berhasil ditawan oleh mereka. Beruntung saja ada lociampuoy yang segera turun tangan untuk menolongi aku. Mili yang tojin mengangguk mengerti, ia menghela nafas, ia bilang, kalian telah menceritakan sebab mengapa kalian bisa tiba di sini sekarang giliranku untuk menjelaskannya. Keberangkatanku ke kota reja sebetulnya merupakan perjalanan yang tidak menyenangkan karena aku sebetulnya lebih senang hidup mengasingkan diri, namun memang pada dasarnya, aku harus melakukan pekerjaan besar, maka aku harus juga melakukan perjalanan. Urusan besar, lociampuoy tanda seru tanya kuangtan dan gadis itu hampir berbareng. Mili yang tojin mengangguk. Ya, urusan besar ia membenarkan. Dan telah lama di dalam rimba persilatan belakangan ini tersiar, telah muncul seorang utusan bengkau, yang tengah melakukan perjalanan ke kota raja. Karena itu, aku ingin sekali bertemu dengannya. Aku sengaja telah melakukan perjalanan ke kota raja. Kuangtan tercekat di dalam hatinya, ia bersikap lebih waspada, karena segera ia ingat bahwa ia belum mengetahui apakah Mili yang tojin ini sahabat atau lawan. Mili yang tojin tersenyum, ia meneruskan ceritanya. Tapi aku telah setengah bulan berkeliaran di kota raja. Orang yang kucari itu belum juga berhasil kujumpai. Sudahlah, biarlah aku tidak perlu mencarinya lagi. Kuangtan mengawasinya. Lociampuoy, katanya ragu. Ya, apakah lociampuoy tidak bermaksud mencari orang itu terus sampai bertemu tanda seru? Ku kira, orang itu sulit dicari dan aku tidak mungkin bisa bertemu dengannya. Sudah setengah bulan aku berkeliaran di kota raja, tapi aku tidak mengendus jejaknya. Menurut cerita Lociampuoy, Lociampuoy memiliki urusan besar dengan orang itu. Sesungguhnya urusan apakah itu tanya Kuangtan kemudian. Mili yang tojin bimbang, buat sejenak lamanya ia tidak memberikan jawabannya. Kuangtan tersadar ditetap dan diawasi begitu oleh Mili yang tojin, ia segera merangkapkan kedua tangannya. Maafkanlah Lociampuoy atas kelancangan Boampuoy, tidak seharusnya Boampuoy bertanya terlalu melit seperti itu. Mili yang tojin tertawa. Tidak apa, tidak apa, katanya kemudian. Tentu saja kau heran, karena sebelumnya aku mengatakan memiliki urusan besar, tapi lalu menganggap urusan selesai begitu saja sebelum bertemu dengan utusan Bengkau itu. Aku sesungguhnya ingin sekali bertemu dengan kau cu Bengkau, yaitu Tio Bukie karena ada sesuatu yang perlu ku persembahkan kepadanya.